Yang video-video beredar nih, mohon buat para tim kreator yang lain, janganlah mengedit video, suatu video, istilah kata, yang bikin orang itu jelek, nama orang itu jelek, ingat, jikalau, istilah kata, video itu istilah kata, beredar, 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 maka jikalau engkau wafat, jikalau engkau wafat nih, itu video gak dihapus, itu mengalih, amal kejelekan itu, mengalih. Untuk kesulat merah, kami laporkan dengan undang-undang ITE, undang-undang ITE, juga pelanggaran undang-undang ITE, pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A, laporan kami di Borek Metro Jakarta Selatan. Kejadian fakta nyata di lapangan yang kita swoting naikkan, kemudian orangnya merasa tersinggung, kemudian ngancam nih, akan melaporkan dengan pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE, karena menyebarkan sesuatu, fakta atau kenyataan di lapangan, sehingga mereka merasa nama baiknya menjadi tercemar dan terganggu. Padahal memang nama baiknya sudah tidak ada lagi, karena mereka melakukan pelanggaran pidana. Nah, undang-undang memang tidak mengatur, tetapi ini diatur secara tegak di dalam Kesepakatan Bersama atau MOU, yang dibuat oleh siapa? Oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Jaksa Agung, dan Kapori. Nomornya itu nomornya 229, tahun 2021, dan nomor 154, tahun 2021. Nah, di sana ada salah satu poin yang menyatakan dengan jelas bahwa, pencemaran nama baik yang ditujukan berdasarkan pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE tidak berlaku apabila yang dinaikkan itu berupa hasil evaluasi, berupa pendapat, atau berupa sebuah kenyataan atau fakta di lapangan. Jadi, kalau memang nyata di lapangan, seumpamanya seorang oknum polisi melakukan pelanggaran, tidak bisa dikategorikan Undang-Undang ITE 27 ayat 3. Nama saya Muhammad Sabina Rahabsi, buat saya 22 tahun, Cucu Mbak Priuk, cucunya Mbak Priuk, cucu 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 Mbak Priuk, lah Awas Tengok urus OK Aduh zaman udah Egan ya Habib nancur pantas banget anaknya begitu bacot teriak-teriak segala sulap merah lagi mati-matik apaan tuh temen gua melukannya sama penelitian takut sama jarum lu lulu gendertembak eh palestina lalu beresin kalau pahala gede aku aku habib Coba lu bikin video dasarnya dari mana lu anak siapa-anak siapa Nengkong lu siapa Nenek moyang lu siapa aku ngaku lagi begitu sulap merah mengetahkan jikalau seorang muslim yang melihat jin itu dan sekarang nih itu salah berarti mungkin berarti bisa ngeliatin Nenek saya tuh yang ngajarin ngaji jin ngajarin ngaji jin malah itu ada pesan dan di Singapana tuh ada pesan dan jin itu ngebajarin jin habib jidat bisa ngeliatin saya pribadi misalnya cucunya nih cucunya saya ngantri makannya deh tolalu jin mana bisa dilihat manusia masih makan jin neneknya ngajarin ngaji jin ngaji tembak kemudian langsung aja dengan Marcel ya masih saya menangkang masyarakat merah akan tembak jarak dua meter ya kalau dia enggak mau banyak alasan begini-begini di atas tinggi dikomiser yang keluar-keluar di mesos katanya punya almu kebal saya orang jombang menantai anda kalau anda berani atur saya pasti datangin